The main reason kenapa kita mesti prib untuk sukan ini Sebab kita mau berenakan daripada any injury The common injury itu Macam yang kita tengok tadi Bila kita tinggalkan badan Yang sebenar adalah harik Bukan side pressure Once kamu side pressure Itu sudah berbahaya Itu yang kita perhatikan Kalau kita main arm wrestling lah Dimana referee dia akan tegur So, bila kita sudah dalam posisi yang kalah Saya beritahu dulu lah Dalam posisi yang kalah Jangan tinggalkan badan macam ini Sebab bila kamu pusing badan Jadi kita tidak suruh melepaskan tangan daripada ini Supaya kamu jangan gaung pusingkan badan Sebab semasa kita dulu-dulu muda-muda sekolah Kita biasa lah buat macam itu kan Kita pegang meja ke apa semua Tetapi kita dulu tidak tahu lah Tentang cara yang sebenar main barang ini And then Kalau kamu sudah ditarik kalahkan Jangan pusingkan badan kamu ke arah bertentangan Tengok tangan kamu pusing ke arah Dibana tangan kamu kalah Macam ini Okay Bila kamu kalah Kamu kalah dengan posisi menarik Bukan dia di Di twist macam ini ya Ingat lah Jangan sesekali Tidak ikut prinsip itu Dan sona kita ini Go 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.